Saat ini saya akan menyampaikan 6 hal spesifik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Andai anda mampu melakukannya, ya saya, anda dan kita semua mampu melakukannya Maka anda akan mendapatkan jaminan surga Siapa yang tidak mau untuk mendapat jaminan surga Saya yakin setiap orang meski sebejat apapun Pasti pernah berharap dalam hidupnya bahwa ia kelak di hari kiamat akan dimasukkan Allah ke dalam surga Pendengar yang dirahmati Allah SWT Rasulullah SAW pernah bersabda Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah yang pernah mendengar dari Rasulullah Bahwa Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang di sekelilingnya Ikfilu li bisitti khisal wa akfilu lakum bil jannah Siapa yang mampu menjamin padaku ia mampu mengerjakan dalam perkara ini Maka aku akan menyaminnya untuk masuk ke dalam surga Maka Abu Hurairah langsung mengatakan Apa enam hal yang kau janjikan itu ya Rasul Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan Siapa yang mampu menjaga dalam perkara ini Maka aku akan menjamin dirinya untuk bisa masuk surga Rasulullah SAW mengatakan dalam perkara itu As-salah, wal-zaka, wal-amanah, wal-farju, wal-batnu, wal-lisan Enam perkara itu adalah Zakat, amanah, salat, menjaga kemaluan, menjaga perut, dan menjaga lisan Ikuat al-iman Pendengar yang dicintai oleh Allah SWT Saum Ramadan yang kita jalani pada saat ini Mengajarkan pada kita secara otomatis Untuk mampu menjaga enam hal yang diminta oleh Rasulullah SAW Coba anda perhatikan Secara otomatis Ketika di bulan Ramadan Maka salat kita terjaga Begitu bersemangat kita Bahkan ada salat yang kita tungguin Yaitu salat maghrib Salat isya Yang tadinya mungkin sebagian manusia bermalas-malasan Tiba-tiba bergairah untuk mampu melakukan salat isya berjamaah Kemudian dilanjutkan dengan terawih Demikian dengan salat-salat yang lain Di bulan ini pun Zakat ramai sekali ditunaikan oleh manusia dan hamba-hamba Allah Amanah Ketika kita berpuasa Seolah-olah kita mampu menjaga amanah Andai pun kita berbuka Dan tidak seorang pun tahu Pasti kita bisa Kan tapi ketika kita menjaga janji kita kepada Allah Ketika kita berniat Aku berpuasa esok hari ya Allah Mulai dari terbitnya fajar Hingga terbenamnya matahari Kita jaga amanah dan janji kita pada Allah Dan secara otomatis Dalam bulan Ramadan kita berlatih untuk menjadi manusia yang amanah Menjaga janji kepada Allah yang ghaib Selanjutnya Nafsu biologis Ketika kita menjalankan ibadah puasa Tiba-tiba kemudian teredam Saat kita berpuasa Hampir Allah tekan nafsu biologis kita Dan kemudian Perut kita Kita mampu menjaga lapar Dan kemudian hilisan kita Perkara yang ke-6 Karena kita sedang berpuasa Asam lambung meningkat Kemudian aroma tidak sedap muncul dari mulut kita Kita pun malas untuk berbicara Tidakkah kita sadari Pendengar yang dicintai oleh Allah SWT Bahwa 6 perkara Yang Rasulullah minta dari kita Salat, zakat, amanah Menjaga kemaluan Perut dan lisan Itu semua mampu kita jaga Di bulan Ramadan ini Jagalah ini semua Dan anda akan mendapatkan Jaminan surga Dari Rasulullah s.a.w.